Hai, berkarisma cerdas dan mempunyai gaya ceramah yang khas, membuat Ustadz Abdul Somad banyak dinantikan kehadirannya. Selain pembawaan yang santai, Dai asal Sumatera Utara ini juga mempunyai pengetahuan agama yang luas. Disamping karena latar belakang pendidikannya yang tinggi, Ustadz yang pernah mengenyam pendidikan agama di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir ini juga ditunjang pengalaman saat berceramah di pelosok daerah Indonesia. Baru-baru ini, Ustadz Abdul Somad dikabarkan tak masuk dalam daftar 200 Dai yang dijadikan sebagai rekomendasi oleh Kementerian Agama. Padahal materi ceramah yang biasa ia bawakan cenderung pada topik-topik yang menyatukan umat Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan dan pendapat yang ada, sosoknya yang sederhana bahkan bisa diterima kehadirannya di mana saja. Seperti apa fakta Dai sejuta umat ini? Inilah 5 fakta Ustadz Abdul Somad Dai sejuta umat. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin! Sempat dicap sebagai penceramah radikal Meski dikenal pintar dan memiliki gaya ceramah yang santun, ternyata masih ada saja pihak yang ingin menyudutkan popularitas Ustadz Abdul Somad. Peristiwa ini pernah terjadi di Pulau Dewata, Bali, di mana sekelompok ormas menolak kehadirannya untuk ceramah karena dinilai materinya menyinggung umat beragama lain. Tak hanya itu, Ustadz Abdul Somad pun dituntut untuk hormat dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia. Parahnya, kelompok tersebut bahkan telah melaporkan dirinya ke Polda, Bali, meski belum terbukti secara fakta lapangan. Namanya tak masuk daftar da'i rekomendasi Kementerian Agama Meski menuai pro dan kontra, karisma dan sosok yang akrab di sapa Ustadz Somad ini masih melekat di hati masyarakat. Namun sayang, namanya tak masuk dalam daftar 200 penceramah agama yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Padahal Ustadz Abdul Somad dikenal dengan cara da'wahnya yang santun. Meski begitu, Sang Da'i pun memberikan penjelasan yang cukup unik saat ditanya oleh seorang netizen karena namanya tak tercantum dalam daftar tersebut. Lulusan Universitas Islam Terkemuka Luar Negeri Luasnya pengetahuan agama dan ilmu yang sering dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad membuat pria satu ini sangat dicintai oleh masyarakat. Hal ini berkat kegigihannya saat belajar hingga lulus pada saat menempuh pendidikan agama. Diketahui, Ustadz Abdul Somad merupakan lulusan S1 Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir yang bergelar LC. Ia kemudian mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan S2-nya di Da'ar Al-Hadis Al-Hasania Institut Kerajaan Moroko. Penulis Buku-Buku Agama Yang Bermanfaat Untuk Umat Selain aktif sebagai penceramah agama Islam, Ustadz Abdul Somad juga dikenal sebagai penulis buku yang cukup produktif. Beberapa karyanya seperti 37 masalah populer, 99 pertanyaan seputar sholat, 33 tanya jawab seputar Al-Quran, sangat akrab di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kejeniusannya dalam menyampaikan ilmu agama yang dikemas dengan sangat apik dan mudah dimengerti, membuat Da'i satu ini populer di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda. Penceramah Yang Menularkan Ilmunya Di Bidang Pendidikan Tak hanya aktif sebagai penceramah, Ustadz Abdul Somad juga dikenal sebagai dosen di sejumlah universitas di Indonesia. Tercatat, ia merupakan pengajar mata kuliah bahasa Arab di UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, dosen agama Islam di Stai Al-Azhar Yayasan Makmur Pekanbaru dan mengampu mata kuliah tafsir dan hadis di kelas internasional fakultas Ushuluddin UIN Suska di Riau. Masyarakat Indonesia harusnya lebih bersyukur dengan banyaknya penceramah muda yang berilmu tinggi, seperti Ustadz Abdul Somad. Ia banyak berjasa dalam menyebarkan Islam menjadi simbol agama perdamaian di tengah hawa panas terorisme yang menyudutkan posisi umat muslim. Bagaimana menurutmu? selamat menikmati! Terima kasih telah menonton